Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari mahasiswa tinggi informatika UNED 40 Akan mencoba menjelaskan tentang tutorial matikan Selanjutnya operasi nantri Pertama-tama, kamu datang untuk video terlebih dahulu Saya sendiri, Risa Demeni, NPMG 1A 013.18 Dan rumah saya, Baris Sisi Tanjung NPMG 1A 013.1922 Ada pun daripada keberadaan kali ini Kami akan mencoba membahas tentang materi operasi metrik Yaitu yang pertama, penjumlahan dan pengurangan Kedua, pertanyaan dan kematian Ketiga, pertama linier di dalam matrik Yang keempat, transposisi Yang kelima, operasi elemen ke elemen Dan yang keenam, fungsi elemen ke elemen Dalam metrik, operasi metrik Sama halnya seperti operasi metrik yang ditemui dalam adabat Misalnya penjumlahan, kekurangan, tekanan metrik, input, transport, berproduk, post-produk, dan sebagainya Ada pun fungsi di halaman saya Yaitu operasi satu ke satu elemen metrik seperti operasi setelah Untuk penjumlahan atau kekurangan, pergayaan atau kepergayaan dan markas Untuk penjalanan pertama, yaitu penjumlahan dan kekurangan akan dikatakan oleh teman saya Apabila saya disini Baiklah untuk materi yang pertama yaitu penjumlahan dan kekurangan Penjumlahan dua metrik, misalnya A plus B Dan selesai dua metrik, misalnya A minus B Terdefinisi jika A dan M berkurang sama Namun demikian, penjumlahan atau kekurangan tidak bisa dilakukan antara metrik dengan skala Untuk jelasnya, mari kita praktikan cara berikut ini Pertama, kita buat dulu Sebuah metrik dalam variable A Yang berisikan 0 1 2 3 Kemudian kita buat metrik yang kedua Dengan variable B Yang berisikan 4 5 6 Dan 7 Setelah itu kita buat sebuah variable dengan nama jumlah Lalu kita buat sebuah operasi penjumlahan antara variable A dan variable B Lalu kita buat selisih atau penurangan antara kedua metrik tersebut Disimpah dalam variable dengan nama selisih Kemudian kita akan membuat sebuah penjumlahan sebuah metrik tersebut dengan sebuah angka Disini kita menggunakan angka 50 Misalnya Oke disini akan terdapat semua output Output dari variable A yaitu 4 6 8 Dan 10 Dimana angka 4 ini Didapatkan dari 0 ditambah 4 Dan 6 didapatkan dari 1 ditambah 5 Dan 8 ditambah 6 Dapatkan dari 2 ditambah 6 Dan 10 didapatkan dari 3 ditambah 7 Untuk selisih juga demikian Dari 0 dikurang 4 Menasukkan 4 1 dikurang 5 Menasukkan 4 2 dikurang 6 Menasukkan 4 Dan 3 dikurang 5 Menasukkan 4 Dan untuk variable tambahkan 20 Disini itu metrik A ditambah 50 Jadi 0 ditambah 50 Menasukkan 4 1 ditambah 52 Menasukkan 5 2 ditambah 50 Menasukkan 52 Dan 3 ditambahkan 62 Menasukkan 53 Selanjutnya yaitu perbayaan metrik Perbayaan metrik Kita panggil terlebih dulu Kemudian kita membuat sebuah perkalian Antara A dan B Dengan parelum Menurut A B Untuk perkalian Kita akan menggunakan simbol WI A Dalam perkalian Oke disini terdapat okok 6 7 26 Dan 31 Dan untuk variable Mood B A Terdapat okok 10 19 14 Dan 27 Setidak mengalirkan Nomor metrik Maka matrik Hasil berkali Jadi itu berdasarkan Konumra waktunya Misalkan C Sambil kemungkinan A B A dan B Metrik 2 kali 2 Sehingga hasilnya C juga 2 kali 2 Contoh Contoh terikutnya Yalah Kekalian Novector Yang juga Menimiti Aturan Kekalian Metrik Karena Metrik Sesungguhnya Sambil Metrik 1 Metrik Sebagai contoh Kita buat Variable X Simplifikan Dengan Isi 3 2 1 Dan 1 Kemudian Kita buat Dukungnya Sambil Variable Y Yang Isi 100 10 Dan 1 Kemudian Antara Antara Vector Dan Metrik Ini Akan Dibandingkan Yaitu Dengan Kalian 1 X Gali Y Yang D2 D D D D X Maka Hasil yang Keluar Yaitu Z1 Yang keluar Yaitu 321 Yang Z2 Yaitu 300 200 100 30 20 10 3 2 1 Selain Perkalian Di atas Dikenal Pura Perkalian Vector Yaitu Don't Product Atau Disebut juga Inner Product Dan Cross Product Perkalian Perkalian Istidak Perkalian Ind Atau Berkalian sebagai berikut kita akan menggunakan variable X yang mengisi 1 2 3 kemudian saya terlihat yaitu 4 5 dan 6 kemudian cukup mengetahui dot product dan cross product hanya cukup dengan menggunakan dot darah turun X komor Y jika untuk cross product hanya perlu menggunakan dan komik cross comma X comma X maka kita berikut untuk 2 produk yang juga terubah dan cross product M3 6 dan M3 perlu diingat lagi bahwa sebuah produk serupa skala ini adalah percayaan di uang sementara hasil proses produk serupa pektor bisa diberikan di sini dan yang ketiga yaitu kami akan membahas bersamaan linier dalam matrix kita sering menemui persamaan linier dengan beberapa variable di dalam aljabah solusi persamaan semuanya bisa ditemukan salah satunya dengan menggunakan matrix misalkan kita tinjau sistem persamaan linier dengan variable X1 dan X2 persamaannya itu X1 sama dengan 2X2 sama dengan 32 dan 12X1 plus 5X2 sama dengan 7 dalam tulip matrix bisa diuliskan yaitu A sama dengan dalam tulip 1 min 2 12 5 kita lihat seperti yang lebih yaitu 32 7 lalu kita buat inverse dari A oke luar itu 6 dan min 3 sehingga kita dapat solusi X1 sama dengan 6 dan X2 sama dengan min 13 atau kita juga bisa mendapatkan solusi tersebut dengan operator pembagian terbalik itu seperti berikutnya oke kita mendapatkan hasil yang sama oke selanjutnya akan ada baterai transposisi yang akan dibanjutkan oleh teman saya di survey sekarang saya akan menjelaskan yang sebetulnya yaitu tamposisi tamposisi di dalam protes persikalan baris dan kolom dan persikalan tersebut dalam netflix disimpulkan dengan putih tunggal dan titik-tik titik-tik yaitu digunakan transversi transposisi kematian berisi bilangan atau transversi dan pembagian otomatis komplek datat di gunakan untuk operasi transposisi tanpa komplek ini kita lihat contoh berikut kita buat terlebih dahulu variable A yang akan menjelaskan nilai-nilai dari matrix ukuran 2x2 dengan nilai 1 0 3 dan 5 kemudian kita buat variable A yang akan menyimpan nilai dari matrix kompleks dengan ukuran 2x2 yang berlilai 1 ditambah 2 I 2x2 dan 2 ditambah 3x2 disana keluar of both A 1 0 13 5 dan B 1 ditambah 2 I 0 ditambah 3 I 1 ditambah 0 I dan 2 ditambah 3 I selanjutnya kita akan mencari nilai transpose dari A dan B selanjutnya kita buat variable baru yaitu C yang akan menyimpan hasil dari transpose A dan B yang akan menyimpan hasil dari transpose B disana terlihat keluar yaitu hasil dari transpose A yang disimpan dalam variable C dan hasil dari transpose B yang disimpan dalam variable D disana terlihat penggantian antara baris dan kolom nya dari selanjutnya saya akan menyimpan butang materi operasi elemen kelemen di dalam ekor operasi matematik juga dilakukan elemen kelemen dalam hal ini matematik atau teksor yang terlibat harus labur bersama ada pun operasi elemen per elemen dalam ekor yaitu tambah dan surah kali bagi bagi kebali disatakan operasi penyumlahan dan pengurangan dalam ekor cara dipilih sudah dilakukan ekor kelemen sehingga tambah dan surah tidak diawal dikit sekarang kita sempat contoh soal lebih jelas karena kita buat variable x dengan nilai 1 min 2 dan 1 5 dan variable y dengan nilai 7 5 dan 2 0 ini kita akan coba menggunakan elemen per elemen dari matrix dari vektor x dan y sama terlihat asib penyumlahan elemen per elemen dari variable x dan y dan bukti bahwasannya penyumlahan itu selalu sedifinit dilakukan secara elemen per elemen itu pun dengan pengurangan soalnya kita akan coba ke perkalian disini menggunakan titik bintan itu yang mengartikan rosanya itu mengalihkan nilai yang mengalihkan dari setiap elemen di x dan tampaknya tanah yaitu kita hasil 7 10 2 dan 0 nilai 7 di dapatkan dari hasil pekalian 7 dengan elemen 1 dan 10 yaitu 5 dikalikan dengan 2 dan 2 dihasilkan dari 2 dikalikan 1 dan 0 yaitu 0 dikalikan dengan 5 soalnya kita ke proses pembagian proses itu pula dengan proses pembagian sendiri sama seperti kerja sendiri ini kita lanjutkan ke proses pemangkatan disana juga terjadi proses pemangkatan menjelaskan elemen per elemen selanjutnya kita lanjutkan dengan fungsi elemen per elemen semua fungsi matematik yang berlaku pada skala berlaku pula mutu matematik ataupun tektor secara elemen per elemen pada contoh kali ini kita akan mencoba beberapa contoh sederhana kemudian kita akan coba untuk perhitungannya kita buat lebih dulu variable n yang akan membentuk deret min 3 apa ini kan 3 dan reaksinya itu deret dari min 3 sampai min 3 selanjutnya kita akan mencoba mencoba yang telah kita padai dalam materi sebelumnya selanjutnya kita akan mencoba mencoba proses penggulatan dengan pembakilan element ke element disini kita menggunakan 3 komen untuk penggulatan d2 round disini kita gunakan kemudian buat untuk set elemen di n kemudian plot dan yang 3 selanjutnya nah disana tampil output yang menampilkan nilai nilai dari hasil cross cross dan cross cross sendiri yaitu menggulatan ke daerah ke dekat color yaitu penggulatan kebawah dan c penggulatan ke atas hasil-hasilnya didapatkan dari nilai n nilai dari elemen di n dibagi dengan 2 dan inilah tutorial netflix yang disampaikan saya dan saya jika jika terdapat kesalahan kami menguang karena kami sedang dalam pros belajar juga untuk kedepannya semoga video tutorial ini dapat memfaat bagi teman-teman yang selanjutnya akan menyaksikan teman-teman kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih